Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel Gaung Marawak Masih soal musik kita akan bicara hal yang sedang hangat sedang keren hari ini di youtube kita akan bahas tuntas tentang lagunya Aisah Istri Rasulullah oke baik sebelum kita lanjut ada baiknya anda subscribe terus channel ini kemudian kasih like jika anda suka dengan videonya dan share pada teman kamu jika anda merasa video ini bermanfaat untuk kita semua Aisah Istri Rasulullah tentu anda semua tahu lagu ini lagu ini sudah lebih dari satu minggu terakhir menjadi trending di youtube baru kali ini lebih dari 70% trending youtube mulai dari 123 sampai seterusnya didominasi oleh coveran lagu ini lagu Aisah Istri Rasulullah jadi ada apa sih sebenarnya dengan lagu ini kenapa menjadi begitu hits menjadi trending oke kita bahas dulu pertama dari segi sejarah lagu ini kalau tidak salah lagu ini adalah lagu sebuah band asal Malaysia yaitu Projector Band yang kemudian liriknya diubah oleh juga musisi dari Malaysia yaitu Mr. B menjadi lirik Aisah Istri Rasulullah kebetulan dia mengubah lirik itu karena istrinya juga bernama Aisah jadi lagu ini sebenarnya didedikasikan buat istrinya kemudian jika kita lihat di youtube kita bisa lihat trending 1 ditempati oleh Syakir Daulai dengan terakhir saya lihat hampir 15 juta view kemudian di posisi 2 adalah Anissa Sabian kemudian Anissa Rahman sampai musisi-musisi lokal penyanyi-penyanyi lokal sendiri baik disini di Sumatera Barat juga ragi rame loh mengcover lagu Aisyah Istri Rasulullah ini jadi saya akan berikan ulasan yang itu adalah hasil interpretasi saya pengamatan saya terhadap lagu ini kenapa lagu ini jadi trending di youtube hari ini pertama kita akan lihat dari segi isian lagu atau apa ya yang yang disampaikan pesan yang disampaikan dalam lagu lagu ini adalah lagu pop dari sirah atau kisah sahabat-sahabat nabi lagu ini bercerita tentang salah satu istri nabi yaitu Aisyah radiallahu anhu yang merupakan putri dari Abu Bakar as-siddiq dan kemudian menjadi istri Rasulullah nah dalam baik lagu ini juga dibilang dia putri Abu Bakar istri Rasulullah seperti kita tahu Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW adalah panutan bagi umat Islam di seluruh dunia bahkan dalam sebuah situs mengatakan Rasulullah atau Nabi Muhammad adalah orang paling berpengaruh nombor satu di dunia nah so bagi umat Islam apapun pola perilaku nabi kemudian apa yang dilarang apa yang disuruh nabi itu menjadi panutan dalam berkehidupan nabi selalu menjadi acuan dalam kehidupan beragama nah gitu sedangkan hal-hal yang berbau privat atau privasi atau hal-hal yang berbau kehidupan pribadi itu jarang disorot nah kekuatan dari lagu ini adalah dia melihat perspektif lain dari seorang nabi atau seorang Rasulullah dalam kehidupan pribadinya maksudnya gini biasanya dalam hadis-hadis atau dalam kisah-kisah nah sirah sahabat yang diceritakan adalah bagaimana nabi berdakwah bagaimana nabi menuntun kejalan kebenaran bagaimana nabi memimpin umat hal-hal yang seperti itu yang selalu menjadi sorotan meskipun ada beberapa hal yang menyinggung masalah kehidupan pribadi nabi tapi tidak dibahasakan secara apa ya secara kekinian bagi saya lagu Aisyah Istri Rasulullah dia mengangkat sisi romantika sisi romantisnya seorang nabi Muhammad yang juga merupakan manusia manusia ciptaan Allah seorang lelaki dalam kehidupan cintanya jadi sebenarnya kekuatan dari lagu ini saya lihat adalah sisi romantika Rasulullah dalam kehidupan pribadinya nah hal ini dapat kita lihat dari dari lirik dari lagu itu sendiri misalkan sungguh sweet nabi mencintaimu jika dia marah nabi kan mermanja mencubit hidungnya dari lirik tersebut kita bisa lihat cipat naluriah nabi yang mencintai istrinya kemudian dikemas dalam bentuk yang sangat puitis intinya lagu ini menyoroti nabi Muhammad dan Siti Aisyah dari romantika kehidupan mereka gitu terakhir entah kenapa saya pikir lagu ini mempunyai timing yang pas atau waktu yang pas untuk menjadi trend kenapa seperti kita tahu akhir bulan ini kita akan memasuki bulan suci ramadhan nah biasanya kalau saya lihat dari tahun tahun ke tahun selalu ada lagu-lagu islami yang menjadi jargon-jargon di tiap ramadhan seperti tahun kemarin misalkan lagu Nisa Sabian mengangkat cara salawat ala ala milenial seperti itu nah tapi apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu yang jelas timingnya ya pas kalau menurut saya pas sekali gitu kesimpulan saya kekuatan terhebat dari lagu ini adalah dia mengangkat sisi romantikanya seorang nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sebagai seorang manusia ciptaan Allah oke sekian saja video pendek dari saya mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton jangan jangan pernah bosan tongkrongin channel Gung Merawa mudah-mudahan kita dapat saling berbagi jika ada pendapat lain kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar di bawah terima kasih banyak saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh